Puluhan orang dari sejumlah ormas Islam menggelar unjuk rasa menolak kedatangan timnas Israel U20 di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Tim sepak bola Israel itu menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U20 yang digelar di tanah air. Dengan membawa sejumlah sepanduk puluhan orang menggelar aksi Long March menuju Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mereka berunjuk rasa menolak rencana kedatangan timnas Israel U20 ke tanah air. Masa aksi juga membawa sejumlah poster dan bendera Israel yang disilang sebagai tanda protes terhadap pemerintah. Pendemo menolak kedatangan mereka karena Israel dianggap masih menjajah Palestina. Sebelumnya timnas Israel U20 akan menjadi salah satu kontestan dari 24 peserta di Piala Dunia U20 2023. Keperhasilan tim tersebut memantik kontroversi terkait hubungan kedua negara. Masa mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tetap mendatangkan timnas Israel U20. Dari Jakarta, Radisan Jaya Anyus melaporkan.